Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Di minimarket-minimarket di Indonesia sekarang sudah ada Starbucks kemasan kaleng Jadi penasaran deh rasanya seperti apa ya Terima kasih telah menonton! Di sini aku memastikan lagi, wah ternyata hanya ada satu varian yang ekspreso di minimarket ini Yang varian latte sedang kosong di Starbucks I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing All I mind, you put the work in, we got some work man Harganya sangat ekonomis, makanya sering disebut Starbucks versi BPJS Karena harganya Rp15.000 bisa kita temui di minimarket-minimarket Jadi ini rasanya lebih seperti kopi manis Tentunya dengan kaleng dan kondisi yang dingin menambah kesegaran dari kopi Starbucks ini Oke guys, thanks for watching Don't forget to click subscribe See you on my next video